Iya, hasil pertandingan di Ganggrace. Arsenal akhirnya bisa membuktikan mereka bangkit dari tekanan dan menang 1-0 lewat Gabriel. Dan ini sangat amat penting buat kepercayaan diri The Gunners ya. Karena City kemarin bisa comeback dan sempat pimpin kelas men. Sekarang Arsenal bisa membuktikan mereka bisa mengikuti keretanya persaingan dari City. Nah, kalau dari permainan jelas Chelsea ini benar-benar gak bisa nendang sama sekali. Padahal mereka main di kandang, tapi Arsenal lebih menguasai permainan, lebih banyak meng-create chances. Sementara Chelsea, Loftus Cic hilang bola terus, Aubameyang gak dapat supply, Sterling ngancur, Havertz gak kelihatan. Banyak pemain yang lagi underperform. Walaupun mereka main di atas kertas 4 back. Tapi ini tidak bisa menjadi parameter bahwa Graham Potter sudah fail. Dia lebih buruk daripada Tuchel. Tidak, ini masih terlalu dini. Baru sekitar 2 bulanan. Dan ini bukan pemain dia. Masih ada waktu ke depannya melawan tim-tim papan tengah dan papan kecil untuk Chelsea bisa bangkit. Dan pemain-pemain ini menemukan form of the day-nya. Ini yang sekarang lagi dicari. Dan untuk Arsenal, mereka sebenarnya ya di babak kedua mereka bermain lebih berani. Dan mereka lebih mendominasi the whole game dan mereka layak menang. Dan untungnya lewat corner ya Thiago Silva harusnya bisa clear itu ya. Bolanya dari depan belok tapi sayangnya enggak dan Gabriel bisa memanfaatkan peluang itu. Di samping itu pun dari peluang-peluang yang ada, ya Gapsus masih belum bisa cetak gol tapi ya begitulah dia seadanya. Nah kita ke match berikutnya yaitu MU akhirnya kalah di Aston Villa dan lagi-lagi Ronaldo jadi starter dan jadi kapten di pertandingan ini. Sementara di tengah masih Ericsson, Kasimiro, dan Van de Beek main jadi starter. Nah Aston Villa dengan Unai Emery-nya dari babak pertama awal mereka langsung berani high intensity melawan MU. Dan terbukti mereka dapat dua gol. Gol itu yang pertama lewat set-piece itu, itu kesalahan dari Luksho. Dia buat pelanggaran akhirnya kena punish. DG yang enggak bisa save. Yang gol satunya lagi. Lindelof udah ngikutin pemain Villa. Dan dia enggak bisa ditutup posisi yang ditinggalkan itu enggak di cover dengan bagus. Sehingga pemain Aston Villa dapat kasih end passing dan akhirnya disitulah kebobolan. Dan setelah itu MU ya sebenarnya kurang bisa bermain bagus. Dan mereka baru bisa pegang game itu di pertengahan babak pertama menjelang akhir lah. Mereka baru bisa pegang permainan. Tapi secara garis besar, MU ini banyak kali crossing-crossing yang enggak nyampe. Yang selalu menuju Ronaldo crossing-crossing. Kenapa mereka enggak memainkan bola-bola kombinasi lewat tengah? Ronaldo ini menurut gue, dia sebagai finisher itu udah habis, selesai. Case close. Usia dia udah tua. Gue berharap Ronaldo ini bisa dimanfaatkan lagi sebagai false nine istilahnya. Atau sebagai playmaker lah, playmaker palsu. Jadi dia di atas kertas dijadikan striker. Tapi dia lebih turun ke tengah untuk bisa memberikan end passing. Karena dia punya visi terbukti di Europa League. Dia bisa kasih asis ke Garnacho dengan end passing-nya yang akurat. Dia beberapa kali di match MU sebelumnya di Europa League atau dimanapun sebelumnya yang dia gagal cetak gol. Dia tuh cukup berhasil kalau dia main sebagai playmaker. Dia yang menciptakan space di depan untuk wingernya masuk dan finishing. Bukan dia yang finishing, tapi dia yang kasih end passing dengan visinya. Kalau dia untuk finishing, dia udah selesai lah. Dia mau dapat crossing-crossing, mau berapa ribu kali pun akan kesusahan. Gue berharap Eric Tenha, dia bisa memanfaatkan kapasitas Ronaldo lebih bagus ke arah situ. Dan tidak adanya Bruno, apakah berpengaruh? Ya, nggak ada gunanya juga. Nggak mau ada Bruno sekalipun. Bruno, kalau dia main crossing-crossing juga ya nggak guna. Kan selama ini dia main crossing. Dan kalau ada Ronaldo pun dia nggak main bagus juga. Jadi ini yang menjadi persoalan MU. Bahwa permainan mereka ini sangat inkonsistensi. Tapi yang jelas mereka harus bisa bangkit karena mereka nggak boleh tenggelam di dalam kekalahan ini. Goal mereka satu-satunya lewat Luksio yang ke-deflect. Ya, that's it. Mereka nggak dapat peluang dan ya mereka layak kalah. Di pertandingan lainnya itu ada Liverpool yang bisa akhirnya dibombardir terus. Akhirnya bisa dapat tiga poin. Di babak kedua sampai selesai. Mereka bener-bener parkir bis. 15 menit, 20 menit sampai selesai pertandingan. Parkir bis. Spurs dominasi permainan di babak kedua. Begitu masuk ke Lucepski, langsung menciptakan asis. Langsung menambah daya dobraknya Spurs lebih agresif. Di babak pertama, Spurs nggak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Karena Liverpool lebih dominasi permainan. Passing game-nya lebih jalan. Penempatan posisi di setiap posnya itu sangat terukur. Dan TAA sekali lagi membuktikan bahwa dirinya itu nggak bisa dijadikan sebagai wingback ya. Menurut gue dia posisi terbagnya itu sebagai winger kanan lah. Karena dia posisinya, ofensifnya itu luar biasa. Defense-nya luar biasa buruk juga. Dia beberapa kali kecolongan dikasih bola direct, dia itu nggak bisa antisipasi loh. Dan beberapa kali juga dilewatin, dia cuma jalan kaki. Nggak mau tanggung jawab untuk recover position. Ini yang jadi problemnya TAA di performa defense-nya. Sehingga dia jadi titik lemah. Beruntung rekan-rekannya yang lain bisa menutupi. Kayak Henderson yang masuk bisa menutupi. Jadi harus ada dua orang yang cover di posisi kanan. Atau yang lain sebelumnya lah. Dan Spurs memang aslinya sial banget ya. Karena mereka dapat banyak sekali peluang. Berkali-kali kena mister lah. Pelenceng lah. Kara keeper lah. Memang boleh nggak mau masuk lah sebelum Harry Kane cetak gol itu. Memang Spurs ini kalau main menyerang itu luar biasa. Bisa sebenarnya. Cuman ya Dewi Fortuna tidak menginggapi mereka. Akhirnya mereka kalah dan ya lagi apes aja. Dan untuk Liverpool ini kemenangan tiga poin yang sangat berharga. Dan ya Liverpool harus bisa konsisten. Jangan nanya angin-anginan seperti ini. Karena nggak ada gunanya juga kalau angin-anginan. Nunes membuktikan sekali lagi dia finishing-nya. Nggak bisa diharapkan ya. Dapat peluang. Dia egoisnya minta ampun. Ada satu momen di babak pertama salah lebih free. Dia malah syuting dari sudut sempit. Ya that is Nunes. Dan di pertandingan lainnya itu ada Juve yang ternyata bisa menang dari Inter. Dan mereka ya Inter di babak pertama dan Juventus passingnya sama sekali nggak berjalan. Dua-duanya asal passing hilang bola-hilang bola. Sehingga pergantian position itu sangat sering-sering kali terjadi. Si Inter pegang bola habis itu hilang. Juve pegang bola begitu seterusnya di babak pertama. Masuk babak kedua sebenarnya Inter secara 90 menit lebih mendominasi position ball. Peluang mereka ya ada dua peluang lah. Lautaro one-on-one tapi digagalkan chess ini di babak kedua. Terus ada doom freeze babak pertama gawang kosong yang nggak bisa ceplosin melambung. Dan Juve dapat dua gol itu dua-duanya lewat counter. Jadi kemenangan Juve ini sebenarnya nggak bisa jadi parameter dari permainan mereka mendominasi atau lebih bagus. Karena dua gol itu dari counter yang bener-bener counter attack yang mematikan. Dua gol counter, dua gol yang efektivitas. Dan lini belakangnya Inter ya sangat buruk. Skriniar, De Frey, Blunder. Bahkan satu gol dia nulir Danilo yang dianggap handsball lewat VAR itu ya memang. Karena itu bolanya mengarah ke Danilo yang sepak. Jadi tangan dia dijepit, kena tangannya memang layak handsball. Dan Chiesa di Maria bermain 15 menit terakhir. Karena baru pulih cedera, nggak mau ambil resiko Allegri. Dan mereka dapat beberapa kali kesempatan berbahaya lewat counter. Sementara Inter setelah tertinggal mereka nggak dapat peluang besar lagi. Zeko pun nggak bisa diharapkan. Lini tengahnya, Barella, Calanoglu ya bermain jelek. Dan ini kemenangan yang sangat penting buat Juve di Liga untuk bisa mengikuti kereta persaingan empat besar lah. Karena Napoli bisa menang dan masih unbeaten. Sehingga mereka jauh meninggalkan persaing-persaingnya. Kita lihat seperti apa ke depannya. Thanks for watching.